Kalau dari saya, biasanya itu ketika menghitung masih manual ya sebelumnya TME, jadi gue dikoskuler yang ini, cukup rumit ya, karena kita harus mengeskalakan gambar setiap lembar. Kalau misalnya ada tumpukan gambar segini, setiap lembar kita harus mengeskalakan ulang. Udah gitu kita buat mendetailkan pipa naik dan pipa turun itu tidak cuma asumsi ya, asumsi atau perkiraan aja. Begitupun ketika kita menghitung pipa bawah tanah atau pipa underground. Jadi akurasinya sih jadi kurang kalau misalkan kita bandingkan dengan adanya software seperti Kubikos TME ini. Menghitung manual, jadi dari AtoCAD saya kasih, apa namanya, saya mengukur-mukur manual sendiri, saya catat panjang levelnya berapa, di Excel, lalu saya, apa namanya, biasanya saya, gambarnya saya print, terus area mana yang sudah saya kasih, saya ukur, saya pilih, saya kasih spidol atau warna, terus tab below, supaya nanti saya nggak ngulang lagi, double lagi. Ini sudah saya hitung, tapi saya hitung lagi seperti itu. Kalau saya sebelum mengenal TME masih menggunakan manual, memakan waktu yang sangat lama karena kita harus menghitung lembar per lembar. Walaupun ada gambar yang letaknya sama. Tapi menggunakan TME lebih cepat perhitungannya karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang memudahkan kita untuk menghitung. Seperti copy adder to floor, auto-identify, sama take out quantity. Proses pemuduhan awal itu kita yang pasti input file-nya dulu yang mau dihitung, dan ke awalnya kita harus men-setting floor atau lantai, tinggi lantainya yang kita hitung. Jadi kita harus ke lakang, kita harus mencari grip atau acuan satu titik, supaya gambar itu jadi sama. Jadi kita harus, kalau misalnya dibutuhkan di locate, ya kita di locate kalau nggak bisa ya cukup sampai situ. Dan di TMC ini, ketika satu file saja yang kita diskalakan, itu kita bisa click to all, ya all apa namanya, all file. Jadi semuanya bisa diskalakan dengan satu kali langkah saja. So far TMS itu sangat memudahkan kita untuk menghitung gitu. Kita bisa track mana yang udah dihitung, mana yang belum gitu. Lebih mudah trackingnya, cara pengerjaannya, sama mudah, kita bisa menggolongkan mana yang kita butuhkan gitu. Baik dari pantai per lantai, atau item per item, kayak gitu sih. Atau per area. Atau per area. Jadi kalau yang manual itu lebih lama gitu loh, karena saya harus mengukur lagi, terus saya harus ngasih warna lagi, jadi anggapannya itu berjadwal kali. Jangan kalau di TMC itu saya bisa langsung, apa yang saya define, itu sudah ada notasinya, sudah ada keterangannya, oh ini sudah saya hitung. Jadi saya nggak perlu ngulang lagi, terus misal area saya juga bisa ngambil, kalau di manual itu kan nggak bisa tuh, saya misal ngambil satu area, saya mau menghitung kuantitinya berapa, itu nggak bisa. Jadi saya harus hitung lagi gitu loh. Tapi kalau di TMC nanti kita bisa kayak dipilih area mana yang mau saya cek volumenya, atau di area tersebut ada item apa saja dengan volume berapa. Kalau misalnya biasanya kita ngerjain proyek dengan perintungan manual satu minggu, dengan TMC kita bisa menyelesaikan dalam tiga sampai empat hari. Jadi sangat amat banyak waktu yang dipotong dengan menggunakan TMC. Setelah menggunakan TMC, waktu berhitungnya bisa lebih dipadatkan lagi, bisa lebih dipandat lagi karena ya itu tadi metode menghitungnya jauh lebih efisien. Jadi misal contohnya saya menghitung, saya gambar satu DNA gitu ya, di situ ada lengkap untuk MEP-nya. Itu bisa satu hari, bisa langsung terhitung semua, terkalkulasi semuanya item apa saja. Misal satu lantai gitu loh. Kalau saya manual kan saya mungkin butuh dua sampai tiga hari gitu. Kalau di AC, fitur auto-identify sangat amat membantu. Sama fitur calculation kalau menurut saya, karena di AC tuh itemnya banyak banget, jadi harus mensortir satu-satu gitu. Tapi dengan calculation dan record quantity yang ada di TMC, kita bisa langsung menggolongkan apa yang kita butuhkan. Kita butuhkan dari lantai per lantai K, item per item K, kayak gitu sih. Paling efisien tuh kalau saya mau menghitung pipa. Kadang kan kalau dalam satu lantai itu, ada begitu banyak pipa dengan pilihan diameter yang banyak, terus bikin rumit, bikin pusing. Di TMC tuh bisa ada fitur pilihan, misal saya mau menampilkan pipa diameter 100 dulu, mau untuk saya gambar itu bisa dipilih seperti itu. Jadi kayak saya, oh yang keluar diameter 100 dulu aja, itu yang mau saya hitung. Setelah itu selesai, saya mau melakukan diameter misal 80 gitu. Itu yang saya hitung gitu. Jadi lebih apa ya, lebih ketel lagi dalam bekerja gitu dalam menghitung. Kalau buat saya, ada satu fitur yang menurut saya bagus banget tuh, custom region ya kalau nggak salah ya. Nah itu buat kita membatasi area gitu. Areasi hidup ini, pasal satu ini. Itu bisa kita pisah kuantitinya gitu. Itu bukan cuma satu lantai doang. Itu bisa dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas itu terpisah. Dan buat takeoutnya di Excelnya itu, kita bisa sesuaikan sih, kita bisa sortir. Mau dihitung berdasarkan pastnya, mau dihitung berdasarkan kuantitinya, kuantitinya terbanyak, bisa dihitung berdasarkan lantai, atau material, atau ukuran. Semuanya bisa kita custom, sesuai dengan BQ atau kebutuhan kita sih. Outputnya itu kita, selain data ya, tadi itu visual yang sangat informatif. Jadi ketika kita kualifikasi, bukan cuma menyeguhkan data angka, tapi kita bisa kasih tau nih, oh pipa 20mm ini, buat pipa vertikal, adanya di area ini, di grid ini, di lantai ini, di ruangan ini. Itu bisa sampai detail kayak gitu. Ada yang pernah nanya, ini pipa ini, dari mana gitu. Terus kita tinggal klik pipanya, eh kita tinggal klik di BQ-nya ya. BQ-nya yang ada di TMSC, terus dia langsung nunjuk ke gambarnya. Oh itu luarannya ada di sini. Langsung nunjuk ke instalasi yang kita pernah edifikasi. Jadi langsung di mana. Ya, termasuk di kuantiti itu ya? Ya. Secara akurasi, bedanya 5% sampai 10% plus minus. Ada plus-nya, ada minus-nya dengan perhitungan manual. Kalau untuk prosentasenya, ya nggak pernah menghitung saya sampai berapa persennya nggak. Cuma nggak terlalu banyak juga, kurang lebih 5% sampai 10% dari keseluruhan, misalnya dari sampling-nya itu. kalau lengkapan gambar itu sebenarnya lebih ke, dia ada garisnya, garisnya jelas, terus informasi legend-nya jelas gitu. Itu lebih mudah sih. Terus sama ada ukuran dari grid-nya gitu. Dari dimensinya. Itu bisa menentukan skala gitu. Itu yang paling penting sih. Kalau skala salah, semuanya akan miss semua kehitungannya kayak gitu. Tapi lebih ke semakin bagus kita dapat gambarnya, semakin bagus juga hasilnya gitu. Ya gitu. Iya. Kalau saya saran, lebih bagus kalau ada gambar CAD. minimalnya PDK. Sebenarnya CMH ini tidak terlalu sulit yang bagaimana. Cuma kita, ini kan program baru, tools baru, jadi kita agak harus menyesuaikan, harus, oh ini untuk ini, ini untuk ini gitu. Itu sih. Jadi tipsnya supaya setelah dapat kita simulasi dengan handboden, itu kita coba manual sendiri. Mungkin di lembar kerja gambar yang sama, pada simulasi. Terus setelah kita sudah hafal beberapa toolsnya, beberapa apa namanya, cara-caranya, mungkin kita bisa nyoba. Yang baru ngomong gunakan, coba gunakan dulu gitu. Emang awalnya rada sulit karena tidak familiar gitu sama kita. Kami pun begitu awalnya. Tapi makin lama dikerjakan, makin gampang gitu. Dan sangat amat memudahkan sih. Jadi kalau saya sih harus dicoba, harus diperbanyak latihannya, coba cash per cashnya, harus kita coba satu-satu, dengan pengalaman yang pernah kita lakukan, atau pernah kita lewati itu, kita coba aja nih, kita hitung ulang dengan software TMC ini gitu kan. Dan yang penting, kita harus paham betul proyek apa sih yang lagi dihitung, jenis proyeknya itu kayak apa. Udah itu gambar yang kita terima tuh, selengkap apa-apa informasinya gitu. Harus kita pahami betul, supaya perhitungan di TMC gak jadi kesalahan yang sama, malah kayak itu manual.